Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel saya Ashita Hijra Jadi buat teman-teman yang udah Daftar ataupun yang udah gabung Di gelombang 22 Sekarang kan dalam Proses seleksi Jadi tuh banyak teman-teman kita yang nanya Kenapa sih saya gak lewat Dan kenapa sih saya gak lolos Saya udah ngikut prakerjaan Di gelombang 1 Kadang ada yang udah ikut gelombang 20 berapa gitu kan Belum lolos-lolos Jadi tenang mungkin Kalian tuh pernah dapet bantuan Ataupun kiteria kalian Itu memang gak sesuai dengan Apa yang dibutuhkan oleh sistem prakerja Oke jadi disini Riwayat Kalian bisa ngecek riwayat Ini kan gelombang 22 Kan lagi diproses Mungkin besok Ataupun hari ini udah ada Gelolosan siapa yang Pantes untuk mendapatkan prakerja Dan siapa yang Tidak pantas Jadi disini Dari gelombang kan Saya udah ngikut dari gelombang Gelombang berapa? Gelombang 12 Disini kan tanggal gabung Tanggal 25 Februari 2021 Alasan kamu belum lolos Berhasil lolos Ini masih ada harapan untuk lolos Karena ini kan gak ada dapat bantuan apa-apa Terus gelombang 13 Sama juga tanggal gabung Tanggal 4 Maret 2021 Alasan kamu belum berhasil lolos Jadi masih ada harapan Terus gelombang 14 Tanggal gabung Tanggal 11 Maret 2021 Alasan kamu belum berhasil lolos Gelombang Oke jadi masih kita kan Kalau misalkan kayak kini Itu masih ada harapan Yang ke 5 Tanggal gabung Alasan kamu belum berhasil lolos Gelombang Masih seperti Gelombang Selanjutnya Apa? Yang ke 6 Tanggal gabung itu Alasan masih seperti Yang sebelumnya Jadi disini Saya kan gak pernah mengajukan Pengaduan Saya tidak pernah mengajukan Formula pengaduan Karena alasannya Memang belum berhasil lolos Yang ke 5 Yang ke 6 8 ya Karena kemarin Yang ke 7 Saya pending Kalau gak ngikut Jadi saya coba Di gelombang 18 Jadi disini Kamu belum berhasil lolos Gelombang Dan yang ke Berapa ini? Gelombang 20 Saya coba lagi Masih Tanggal gabung Selanjutnya Tanggal 11 September 2021 Alasan kamu belum berhasil lolos Yang ke 6 Gelombang 21 Disini pun Saya belum lolos Kamu belum berhasil lolos Dan gelombang 22 Akhirnya Saya belum berlolos Oke Jadi disini Buat teman-teman Yang menunggu perangkat Ataupun Sedang menunggu Gelombang 22 Semoga Semoga Kalian itu lolos Semua Karena mungkin Kita riak Ataupun Kita tidak sesuai Dengan data-data Yang dibutuhkan oleh Prakerja Jadi bisa simak Ini Ketentuan yang berlaku Pada prakerja Jadi kita lihat Kenapa sih Kita gak lolos Jadi bisa kita lihat Disini Jadi ada Empat peserta Yang tidak akan lolos Kartu prakerja Tahun 2001 Oke Jadi Yang pertama Pendaftaran Sudah pernah lolos Di gelombang sebelumnya Contoh Kalian tuh Sudah pernah lolos Di gelombang Empat Misalkan Ataupun gelombang Sepuluh Terus Pas dibuka gelombang Tahun 21 Tahun 22 Kalian Ngikut lagi Itu gak bisa Lolos lagi Oke Terus yang kedua Pendaftar masih aktif sekolah Atau masih kudiah Contoh Kalian itu masih Sekolah SMA Ataupun Kalian udah lolos Tapi masih dalam Menjadi mahasiswa gitu ya Itu gak bakal lolos Dan yang ketiga Pendaftar sudah pernah menerima Bantuan sosial Bansos Seperti UMKM BPJS Itu gak bakalan Lolos Dan yang terakhir Pendaftar sebagai Anggota ENI Porri Anggota DPR Atau DPRD Direksi Komisaris Dewan Pengawas BUMN Atau BUMD BNS Serta Perangkat Desa Jadi Jika kalian itu memenuhi Ataupun Kiteria kalian itu Ada di atas Itu gak bakalan Bisa ngikut Prakerja Oke Karena Ada tiga tahap Seleksi prakerja Tahan Seleksi Dikerjakan oleh Sistem Dan tanpa ada Invitasi manusia Tiga tahap Seleksi itu adalah Yang pertama Penyaringan NIC Disini akan disaring NIC kita gitu Jadi sistem Akan melakukan Pencocokan Antara nomor Induk Kependudukan NIC Dan kartu keluarga Ketum kakak Dari data Yang ada Di Direkturat Jenderal Kependudukan Dan Jatatan Sipil Dijen Dutcapil Itu yang pernah Dan yang kedua Penyaringan Pendaftar Kategori Blacklist Sistem juga Akan menyaring Apakah Peserta masuk Dalam kategori Yang tidak menerima Kartu prakerja Sebagaimana Disebut di atas Oke Yang ketiga Pengacakan Oleh sistem Dilakukan proses Randomisasi Atau pengecekan Oleh sistem Sehingga Untuk menjadi Penerima Kartu prakerja Jadi jelaskan Buat teman-teman Prakerja semuanya Jadi disini Ada teman-teman Kita yang nanya Kak Saya udah daftar Dari gelombang Pertama Kok gak lolos Lolos Terus saya daftar Gelombang Sampai Gelombang 20 Kenapa Saya gak lolos Lolos Mungkin Kitegeriakarian Itu termasuk Di dalam Seleksi Apa Ada di Tiga tahap Seleksi Prakerja Yang saya Tersebutkan Teman-teman Semuanya Semangat 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 Buat Teman-teman Yang lain Yang memang Membutuhkan Ilmu Ataupun Skill Pada Prakerja Semangat Buat Prakerja Semuanya Selamat B B B